Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas satu soal dari buku yang sudah saya tuliskan di bawah sumbernya Kita akan membahas soal 1.1 Nah disini kita sudah ada beberapa himpunan Jadi A sampai E Yang ditulis dengan notasi pembentuk himpunan ya Nah kita diminta untuk membuat list elemen-elemennya Dan juga diminta untuk mencari kardinalitas atau banyaknya anggota dari himpunan-himpunan tadi Oke kita lanjut saja langsung yang A Ini sederhana ya Jadi S1 itu isinya apa? Semua bilangan asli yang nilai mutlaknya itu berada di antara 5 dan 11 Jadi karena disini sudah jelas bilangan asli nilai mutlaknya ya dia sendiri ya Karena bilangan asli itu kan positif Jadi ya sudah kita tidak perlu memperhatikan yang bagian negatifnya Artinya apa? Ya langsung kita lihat Karena nilai mutlak dari bilangan positif itu dia sendiri Berarti kita peroleh isinya disini ada 6, 7, 8, 9, dan 10 Kenapa 5 tidak masuk? Karena ya tandanya kan dia harus lebih dari Jadi 5 tidak dimasukkan 11 juga tidak masuk karena ya kurang dari Dan bagaimana dengan kardinalitasnya Isinya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, dan 5 Berarti kardinalitasnya 5 Selesai Nah agak berbeda dengan yang poin B Ketika kita menghitung yang S2 Kenapa? Karena kita perlu berhati-hati Disini kita ingin Nnya itu ya anggota himpunan bilangan Bulat Karena bulat dia bisa menghitung yang negatifnya juga Nah supaya lebih mudah yang positifnya tadi Kita alis saja dulu Ya kan? Nah bagaimana yang dengan yang bagian negatifnya Jadi kalau kita punya N itu negatif Nilai mutlak N itu adalah minusnya kan? Jadi contohnya ya negatif 6 Nilai mutlaknya ya jadi 6 Kenapa? Karena ya negatif-negatif 6 kan? Jadi disini ya tinggal negatifnya yang ada di set kita Jadi negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, dan negatif 10 Nah banyaknya disini ada berapa? Karena sebelumnya ada 5 Disini kita punya 2 kali lipatnya Berarti total kita punya disini ada 10 Jelas ya disitu Nah lanjut yang Ah B ya Sekarang kita C ya Lanjut yang C Kita ingin mencari semua bilangan real yang Memenuhi X kuadrat plus 2 sama dengan 0 Padahal kalau kita punya X kuadrat plus 2 sama dengan 0 Maknanya apa? X kuadrat itu sama dengan negatif 2 Padahal setiap bilangan real Ya kan? X kuadrat itu pasti tak negatif Nah disini kita ya punyanya X kuadrat sama dengan negatif 2 Berarti tidak akan mungkin Maknanya apa? Ya S3 ini Adalah himpunan Kosong Karena tidak ada yang memenuhi Ini Berbeda dengan yang poin D Kita punya S4 Ya kan? Nah ini isinya apa? Ya isinya Kita lihat X kuadrat sama dengan negatif 2 Padahal kita punya I kuadrat itu negatif 1 Nah negatif 2 itu kan ya bisa dilihat negatif 1 kali 2 ya Ini X kuadratnya berarti X nya berapa? Ya plus minus I akar 2 Berarti kita punya I akar 2 dan Negatif I akar 2 Kenapa? Ya coba saja Kalau misalkan I akar 2 Dikuadratkan Ini jadi berapa kan? I kuadrat dikali akar 2 Dikuadratkan Ini negatif 1 Dikali 2 Jadi negatif 2 Kalau yang satunya gimana? Negatif I akar 2 Dikuadratkan Kita punya minus 1 Kuadrat ya kan? Jadi I kuadrat ya kan? Terus kita punya akar 2 Kuadrat Ini 1 kali negatif 1 I kuadrat kan negatif 1 tadi Nah disini kita punya 2 Berarti kan sama kan negatif 2 Yang bermakna adalah Ya akan memenuhi X kuadrat plus 2 Sama dengan 0 Jadi itu ya harus berhati-hati Karena ketika semesta pembicaraan yang kita gunakan itu berbeda Bisa jadi hasil akhirnya juga berbeda Nah yang E ini ditulis disitu ya Slightly tricky Kenapa tricky? Nah kita harus berhati-hati lagi Ketika kita punya T nya itu suatu bilangan bulat Bilangan bulat itu bisa negatif Padahal kalau kita punya T nya itu negatif Apa? T pangkat 5 itu Ini kan T kuadrat T kuadrat Kali T kan? Nah ini tadi sudah sempat dibahas T kuadrat Tak negatif Ini Tak negatif Nah ini Negatif Nah tak negatif Tak negatif Kali negatif Berarti kan ya Tidak mungkin Positif Ya kan? Ini pasti kurang dari sama dengan 0 Yang artinya Semua bilangan Bulat negatif Pasti Akan memenuhi Kriteria dari yang E ini tadi S5 ini ya Nah 0 Juga memenuhi kan? Kalau T sama dengan 0 Ya memenuhi Kenapa? Karena Ya T pangkat 5 0 Nah pertanyaannya adalah T nya maksimalnya Berapa kan? Dan ya sudah Tidak perlu naik tinggi-tinggi lah Kita coba ya 4 pangkat 5 Itu kan Berapa? 4 kuadrat 4 kuadrat 4 lah 16 16 16 16 16 16 16 16 256 Berarti ini 1024 Oh Kelebihan Ini lebih dari 1000 Berarti ya Sebelum itu kan Kalau 3 Kemungkinan besar Oke lah Karena kan Ini sudah sangat dekat Dengan 1000 Berarti kita Peroleh apa? S5 ini Isinya Apa? Ini S5 Bukan sepeda ya Apa? Handphone ya Jadi ini adalah Himpunan Jadi S5 Isinya Semua yang negatif Ya kan? 0 1 2 Dan 3 Nah kalau Seperti ini Kardinalitasnya Berapa? Ya ada Tak Hingga Oke Jadi sekian saja Untuk video ini Semoga dapat Dipahami dengan baik Sengaja saya buat Satu persatu Supaya lebih mudah Dipahami Oke Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih